Kita mempertanyakan atas dasar apa dilakukan penangkapan tersebut. Kita bersama sejumlah masyarakat bertanya-tanya. Agar tidak menimbulkan pertanyaan yang kemudian berujung pada polemik, maka kita minta Densus, pihak pendagang keamanan, itu memberikan penjelasan kepada publik. Itu bukti-bukti agar publik mengetahui secara jelas, secara gamblang, apa yang menyebabkan sejumlah toko ini ditangkap oleh Densus 88. Bravo, Densus 88 matikan dua sumber dana pengacau dan pesan tersirat FAO ke Anies. Ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com. Sif penangkapannya tidak sesuai aturanmu. Sampai saat ini kita tidak diberi kesempatan sebagai lawyernya untuk pendampingi beliau. Bertanya dia di mana. Sesuai ke aturanmu punya ada. Semua orang diberikan hak dan kewenangan. Untuk didampingi oleh seorang pengacara dalam setiap pindahkannya. Baik dalam pengaruh ilmu, maupun dalam pengaruh ilmu. Ini baku yang lebih tinggi. Kalau dilihat dari Jain, Naja, Tata Anwala, itu kan jarang juga statement politik. Artinya apa? Artinya ini tidak ada hubungannya. Ini memang Densus sebagai sebuah institusi hukum punya alat bukti dan menangkap berdasarkan alat bukti tersebut. Itu yang terjadi. Tidak ada kaitannya dengan oposisi bersuara menangkap ya? Tidak ada kaitannya dengan oposisi. Oposisi ya, partai-partai politik biasa-biasa. Sampai sekarang? Gitu loh, tidak ada kaitannya. Soal terduga pengacau, memang masih hangat kebul-kebul memenuhi ruang maya dan nyata di sekitar kita. Kebanyakan nyaris tak menduga, tak menduga karena mereka dikenal sebagai seorang ustad bahkan ulama dan yang mencengangkan di antara mereka, anggota MUI. Sampai akhirnya perang tagir antara pendukung MUI dan bubarkan MUI bergema di Twitter. Bagi yang mendukung MUI, siapa saja mereka dan yang dukung bubar juga siapa saja? Kita pasti sudah mendapatkan gambarannya. Nah, apapun itu sudah semestinya kita apresiasi langkah Densus 88 dalam mengungkap peran dan menangkap terduga pengacau. Karena bagaimanapun Densus tentu tidak sembarangan mengarahkan moncong senjata mereka ke para terduga pengacau jika tidak ada bukti kuat sebelumnya. Kinerja Densus tak ubahnya tindakan pencegahan dini sebelum menjadi trigger di kemudian hari. Secara teknis, cara Densus 88 dapat menyergap atau menangkap terduga pengacau. Bisa melihat podcast Deddy Kobusha yang bintang tamunya, A.M. Hendro Priyono, mantan kepala bin pertama di Indonesia. Dan beliau adalah satu-satunya di dunia yang diakui sebagai profesor filsafat intelijen. Nah, yang juga menarik dari semua itu, pergerakan pengacau tentu tidak saja lepas dari dana operasional. Pertanyaan kita dari mana dana mereka? Jika melalui rekening bank jelas akan mudah dideteksi. Lagi pula, spesies jenis Farid Okbah dan kawan-kawannya itu diketahui konon paling jijik dengan bank karena mengandung unsur riba. Karena riba maka haram, tapi haram-haram yokolu, kataku. Dan berikut cara mereka mendapatkan dana alias duitnya. Detasemen khusus 88 mengungkapkan metode kelompok JI dalam mengumpulkan dana. Kita mempertanyakan atas dasar apa dilakukan penangkapan tersebut. Kita bersama sejumlah masyarakat bertanya-tanya. Agar tidak menemukan pertanyaan yang kemudian berujung pada polemik, maka kita minta Densus pihak aparat pendekat keamanan itu memberikan penjelasan bagi publik itu bukti-bukti agar publik mengetahui secara jelas, secara gelang-gelang. Apa yang menyebabkan sejumlah tokoh ini ditangkap oleh Densus 88. Para pengacau JI mengumpulkan dana tersebut untuk mempertahankan eksistensi organisasinya. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, tentunya JI terus melakukan upaya-upaya bagaimana pendanaan didapat oleh organisasi untuk tetap mempertahankan eksistensi kelompok pengacau JI ini. Rusdi memaparkan terdapat dua sumber pendanaan JI, diantaranya mengumpulkan infak setiap anggota sebesar 2,5 persen per bulan. Ada dua sumber pendanaan, pertama pendanaan internal melalui infak yang diberikan setiap bulan dari seluruh anggota kelompok pengacau JI ini, keseran sekitar 2,5 persen dari pendapatan anggota setiap bulannya. Yang kedua, JI mengumpulkan dana dengan mendirikan Yayasan Amal Lembaga Amal Zakat Bayi Tulmal Abdurrahman bin Auf, LAS BM Abba. Lewat BM Abba, JI mengumpulkan infak dari masyarakat dengan kedau kegiatan sosial. Rusdi berkata, sumber kedua melalui eksternal yaitu mendirikan lembaga Amal Zakat Bayi Tulmal Abdurrahman bin Auf. Ini merupakan satu lembaga yang dibuat kelompok ini untuk mendapatkan pendanaan dengan kamuflase kegiatan-kegiatan dari BM Abba untuk kegiatan pendidikan dan sosial. Tapi ada sebagian dari dana terkumpul untuk menggerakkan kelompok pengacau JI tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Detasemen Khusus 88 melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka pengacau. Mereka adalah Ustadz Farid Okbah selaku Ketua Umum Partai Dakwa Rakyat Indonesia, Ahmad Zain Anajah dan AA. Ketiga orang itu diduga berperan di JI. Kabak pendeng Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan memaparkan Ahmad Zain. Diduga merupakan Dewan Syuroh, kelompok pengacau JI. Ahmad Zain juga merupakan salah satu pengurus, MUI. Dan dari sumber-sumber yang terpercaya dari pengembangan terduga pengacau, maka akan mengungkapkan keterlibatan pihak-pihak lainnya. Secara umum para pengacau akan menyaruh sebagai Ustadz bahkan ulama. Mereka menggunakan mimbar dan dakwah sebagai jalur yang paling aman. Intinya yang batil dibungkus dengan agama, itu cara yang sudah lazim di era sekarang. Lantas para pengikut atau simpatisan mereka secara bergelombang akan berteriak, kriminalisasi ulama, atau rezim ini, rezim itu, dan lain sebagainya. Lagu lama, nanbasi sejak dulu kala. Soal pernyataannya teman-teman di Mesos, ini tidak ada hubungannya dengan ranah hukum. Ranah hukum itu adalah pembuktian, dan sesuatu menangkap dengan kesaksian, dengan dua alat bukti yang cukup, material maupun imateril. Selesai di situ, tinggal tunggu sidangnya. Kalau sidangnya kemudian terjadi tahun depan, segala macam, ini undang-undang, ada aturannya. Mereka sama sekali tidak mau belajar pada sejarah. Di dalam isi batok kepala mereka, hanyalah perang-perang dan perang. Perang kepada, toleransi, kepada keragaman, kepada sesama yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Bahkan ideologi negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UD45. Akhir kata ada hal yang menarik pesan Farid Okbah kepada Anies Baswedan sebelum ditangkap Densus. Diketahui Farid Okbah begitu senang dan bangga ketika Gubernur DKI Jakarta membaca karya bukunya yang ia unggah di akun media sosialnya. Pesan tersirat Farid Okbah kepada Anies Baswedan. Semoga menginspirasi beliau. Inspirasi apa yang dimaksudkan Farid Okbah tentu yang tahu hanya Tuhan. Mereka berdua dan rumput yang bergoyang. Tapi yang pasti, Anies Baswedan. Diketahui berambisi dan super ngebet menjadi orang nomor satu di republik ini. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.